Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil Korea Philik Woman Volleyball putaran ketiga hari ini, Minggu tanggal 17 Desember 2023. Serta daftar klasemen, dan top score. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil Korea Philik Woman Volleyball putaran ketiga hari ini, Minggu tanggal 17 Desember 2023. Expressway High Pass menang 3-2 versus Hungkuk Pink Spiders, dengan set skor 25-23, 21-25, 25-22, 19-25, dan 15-11. Berikut ini klasemen terbaru Korea Philik Woman Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen dengan koleksi 37 poin. Diikuti Hungkuk Pink Spiders di posisi kedua, dengan koleksi 36 poin. Pada posisi ketiga di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 28 poin. Daegion Red Sparks di posisi 4, dengan koleksi 24 poin. Pada posisi kelima di tempat IBEKA Altos, dengan koleksi 23 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 14 poin. Dan di posisi terakhir di tempat IPEP per Savings Bank, dengan koleksi 6 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea Philik Woman Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 451 poin. Diikuti Brittany Abercrombie pada posisi kedua, dengan torehan 433 poin. Vanja Bukilik naik ke posisi 3, dengan torehan 392 poin. Yasmin Bedard Gani di posisi ke-4, dengan torehan 391 poin. Dan Megawati Hangestri kembali menempati posisi 5, dengan 377 poin. Selanjutnya Leticia Momabas Soko di posisi 6, dengan 358 poin. Di posisi ke-7, ditempati Jelena Melat-Jenovic dengan 356 poin. Kim Yeon Kong di posisi ke-8, dengan 347 poin. Giovanna Milana di posisi ke-9, dengan 316 poin. Dan Shoui Kang di posisi ke-10, dengan 242 poin. Demikian hasil Korea Philik Woman Volleyball. Terima kasih dan salam sports.